Pemirsa upaya pencegahan terhadap penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Batanghari mulai dilakukan secara efektif oleh pemerintah daerah serta unsur Forkopimda. Selain dengan cara melakukan sosialisasi bersama, pemerintah Kabupaten Batanghari telah melakukan pemetaan di mana dari 8 kecamatan yang ada, 7 kecamatan yang teraliri air suga Batanghari, terpetakan rawan terjadinya aktivitas peti. Aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Batanghari disinyalir mulai marak terjadi. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di dosun Pematang Lalang, Desa Pasar Terusan Kejabatan Muara Bulian yang sumpat dihentikan warga sekitar. Untuk mencegah semakin meluasnya kegiatan peti tersebut, Pemkap Bersabak Unsur Forkopimda Batanghari berkomitmen akan menggalakkan sosialisasi ketengah masyarakat serta melakukan pemetaan wilayah. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Batanghari, Ahmad Fatan mengatakan, sesuai pemetaan, terdapat 7 kecamatan di Batanghari yang dialiris sungai Batanghari menjadi potensi peti, dan hanya satu kecamatan yang tergolong aban, yaitu kecamatan Bajubah. Dikawatirkan apabila langkah pencegahan tidak dioptimalkan, maka akan semakin mencembari aliran air sungai dan berdampak terhadap merugikan masyarakat luas. Mungkin secara garis besar peta potensi itu ada di beberapa wilayah kecamatan yang sepanjang jalur arus sungai Batanghari. Beberapa desa kita memang kecamatan ada dilalui oleh keputusan sungai Batanghari. Nah mungkin itulah wilayah titik-titik yang kemungkinan potensi pentingnya masih ada. Yang seolah-olah mungkin di kemudian hari bakal kita sosialisasikan kepercayaan dan apabila beberapa yang tidak bisa, ini akan ditindaklanjuti aparat bergabung. Kan ada beberapa kecamatan kita yang dilalui ke arus sungai Batanghari. Dan oleh itulah yang ada titik-titik potensi peti. Ada beberapa modus pengusaha yang sebenarnya dia bukan menambang pasir kerikil. Tapi di situ ada juga penambangan kemasi legal. Fata menambahkan, apabila nantinya ditemukan oknum pelaku yang melakukan tindakan pelanggaran peti tersebut, Pemkap akan langsung menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk langsung melakukan penindakan. Selamat Ria di JAK TV melaporkan. Terima kasih.